Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara19 Anjay mantul-mantul-mantul Oke guys, sebelum kali ini channel Arief Anggara19 Akan spiel formasi yang GG, unik, parah ya Dan ini OP banget sih Dan udah di test drive ya Anjay, udah di cek lapangan juga Ternyata ini formasi GG banget gitu kan Oke, dan formasinya nggak unik-unik atau gimana gitu kan Cuma 433 Tapi dari segi pemosisian Itu ada yang unik ya guys ya Dari CMF, DMF, sama CMF satu lagi Itu lurus, sejajar Terus juga untuk RWF sama LWF-nya agak mundur ke belakang Nah, yang jadi pertanyaan Dari mana sih bang? Dari klub mana formasi default ini? Oke, gue akan kasih tutorial sama kalian semuanya Supaya bisa mendapatkan formasi ini ya Dan nanti kita akan bahas Mengenai cara pembelian terbaik Dari formasi 433 versi spesial ini ya So, langsung kita masuk ke perubahan timnya ya Oke, nah untuk perubahan timnya Silahkan kalian bisa masuk ke Liga Inggris ya Liga Inggris kemudian kalian pilih Aston RB Oke, nah dari Aston RB Kalian auto bisa mendapatkan formasi 433 versi spesial Oke Oke, nah kita udah ubah Langsung kita masuk ke ubah formasi Defaultkan GASGEN dapat formasi yang sama 433 versi spesial ya Dari klub Aston RB Oke, langsung kita masuk ke Pemilihan pemain terbaik di formasi ini Supaya kalian formasi udah gacor Apalagi kalian pemilihannya bener Itu, waduh, OP banget nih guys ya GG parah, GG gaming Oke, dan kemudian kita akan bahas Dari mulai penyerang dulu ya Oke, disini ada tiga orang Ada Rumenik Ada Kruip Dan juga Ronaldo Oke, kenapa alasannya gue pilih tiga orang dari mereka? Nah, karena untuk Rumenik ya Karena dia tuh survive banget untuk sendiri Mau lari, bagus Kemudian juga mau finishing, bagus juga Tendangan, bagus ya Kemudian dari heading pun ada ya Seperti itu Itu kelebihan dari seorang Rumenik Karena bisa dibilang paket lengkap lah ya Atau kalau nggak Rumenik Kalian boleh pakai si Mbappe ya Oke, yang tipikalnya sama kayak si Rumenik Penyelesaian ada Sundulan ada ya Terus juga dari kecepatan pun ada Kontak fisik pun ada ya Seperti itu Dan dia cepat tangkas banget ya Ketika di depan Dan karena disini dari jarak LWF ke RWF-nya juga Cukup jauh Jadi harus yang bisa survive sendiri Kemudian juga untuk RWF-nya disini Gue pilih si Johan Grip Karena dia memiliki gaya bermain Pemburu celah Jadi otomatis gini guys ya Ketika gue cek di lapangan langsung Ya ternyata LWF sama LWF sama RWF-nya itu Kurang naik ke depan Nah makanya gue pilih si Grip Karena dia itu tipikalnya pemburu celah Makanya dia akan peka banget Untuk bisa ngisi Agak ke depan dikit Karena ini kan posisinya agak ke belakang ya Nah kalau kalian pakai yang RWF pada biasanya Apalagi playmaker kreatif Kayak si Messi Itu susah banget untuk naik ke depannya Makanya disini gue pilihnya si Johan Grip Karena dia bakal ngisi ruang kosong di depannya Dia bakal auto maju ke depannya Kalau kalian pakai playmaker kreatif Kayak si Messi Itu susah naik guys ya Gue udah cek Gue udah coba langsung ya Kemudian nah di LWF-nya gue pilih si Ronaldo Kenapa pilih Ronaldo? Karena dia memiliki gaya bermain Yaitu adalah goal pocher juga Tapi kalau kita lihat ke gaya bermain sebelumnya Itu kan dia prolific winger ya Saya produktif Dan kelebihannya dari si Ronaldo itu adalah Dari kecepatan pun ada Lumayan lah ya Nggak cepat amat Nggak jelek-jelek amat juga ya Tapi ada Kemudian kontak fisik pun ada Lompatan dan umpan-mengumpan pun ada ya Umpan-mengumpan pun ada Jadi nanti selain si Krip bisa ngasih umpan ke si Rume Si Ronaldo pun bisa Ataupun Ronaldo bisa langsung pun gacor ya Oke seperti itu Kenapa pemilihannya 3 orang di depan Dan untuk LWF si Ronaldo ini kan peka banget Buat nyerang ke depan ya Oke seperti itu Next juga kita akan pindah ke tengah Nah di tengah gue pilih satu hole player Atau pemburu celah Kemudian satu lagi kreatif playmaker Dan satu lagi itu adalah pemain jangkar Oke kita bahas dulu dari Bruno Fernandes ya Nah untuk Bruno Fernandes disini gue pilih Karena dia memiliki gaya bermain pemburu celah ya Oke nah karena Ya tadi guys ya Supaya bisa Peka untuk nyerang ke depan Karena di tengahnya di depannya kosong kan Biasanya itu adalah ruang yang diisi oleh AMF ya Baik itu playmaker kreatif atau hole player Nah supaya itu diisi oleh pemain Maka gue pilih si Bruno Fernandes Supaya ngisi guys ya Karena dia gaya bermainnya pemburu celah juga Jadi bakal auto ngisi ke sana Nah kemudian Kalau untuk playmaker kreatif disini ya Kunci utama Supaya bisa memainkan Umpan-umpan manja ya Misalkan mau ke si Kruip Mau langsung ke Rume Ataupun ke Ronaldo pun boleh Umpan-umpan dekat pun bisa ya Seperti itu Kuncinya ada disana ya Oke makanya wajib Bawa playmaker kreatif satu ya Nah itu untuk di tengahnya Kemudian satu lagi Ada si Kasemiro Kenapa pilih Kasemiro Yaitu dengan Giberman pemain jangkar Nah ini salah satu support Untuk bertahan juga Jadi Enggak semua CMF gue pake Atau pemain tengah gue pake untuk nyerang Tapi satu digunain untuk bertahan Jadi nanti ada support Ketika RB naik LB naik Ini kan gue pilih dua-duanya RB sama LB Yang suka banget Untuk overlap ya Makanya kalau misalkan kalian Gak pake DMF pemain jangkar Itu sisanya baik tinggal dua orang tuh Mereka akan ketar-ketir banget gitu kan Tapi kalau kalian pake pemain jangkar disini Mereka akan bantu Atau si pemain jangkar ini akan bantu untuk bertahan Jadi gak khawatir banget Ketika kita di counter attack Seperti itu Nah kemudian kita pindah ke samping kiri Dan juga kanan ya Fullback kanan Itu ada Arnold disini Intinya gue disini Gak pikir-pikir lama ya Oke Terus juga Karena si Arnold kan memiliki Umpan-umpan yang camik banget gitu kan Ketika nanti overlap ke depan Itu enak banget buat crossing ya Terus juga Umpan-lambung udah bagus ya Langkung pun ada Agresi Keterlibatan bertahan pun ada ya Terus juga dari segi kecepatan Mana kecepatan Nah kecepatan Zimun ada ya Oke 89 Seperti itu Dan Kalau misalkan kalian Gak pake Arnold Pake siapa bang Boleh pake siapa ya Cancel lo boleh lah ya Tapi disini gue cancel lo Dipakenya di kiri ya Seperti itu Karena dua-duanya itu Gue Ngambil Kesimpulan aja Mereka gue pasang Karena Ketika nanti di depan Gue pengen mereka itu Bisa Ngasih umpan silang terbaik ya Dua-duanya itu Meliki umpan silang terbaik ya Dan untuk di posisi kiri Si cancel lo ini Gacor banget ya Seperti itu Makanya gue pilih Kiri dan juga kanan Itu si cancel lo Seperti itu ya Dan kemudian Untuk backnya Satu perusak Satu build up ya Atau pembangun serangan Itu udah wajib ya Oke Disini si Rudiger Back sejuta umat Si siapa yang Kagak pada pake si Rudiger ya Oke Dan disini Gaya bener-bener perusak ya Jadi otomatis Dia bakal langsung Agresif banget Untuk Dapetin bola Dari striker lawan Kemudian Nah untuk satu lagi Gue pilih Maldini Ya guys Bisa back OP nih Nah Walaupun dengan Gableman back sayap menyerang Tapi dari segi Umpan mengumpan Kemudian juga Dari bertahan Itu seperti Back build up ya Seperti back Pembangun serangan Seperti itu ya Dan otomatis Kalau misalkan si Bermain yang ada Di full squad ini ya Oke itu saja Untuk video kalian Semoga bermanfaat Dan untuk gameplaynya Gue akan langsung Review di next video ya Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh